Kesertaan hati di dalam sholat Ya, kesertaan hati di dalam sholat Artinya Mengosongkan hati kita Dari segala kepentingan yang bisa mengganggunya Memfokuskan hati kita Dari segala kepentingan-kepentingan yang bisa mengganggu sholat kita Ada orang sholat tapi hatinya bukan di sholat Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Bahkan itulah tugas syaitan Itulah pekerjaan Itulah pekerjaan dari syaitan Ada perkara-perkara yang kita tidak ingat Ketika kita belum sholat Belum angkat takbir Kita tidak pernah ingat perkara tersebut Tapi coba lihat Begitu kita mengangkat takbir Allahu Akbar Datang perkara-perkara yang sebelumnya tidak kita pikirkan Itu adalah tugasnya syaitan Untuk menghilangkan kita Atau memalingkan kita Dari kehushu'an di dalam sholat Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Dan itu kenapa ada? Karena tidak fokus hati kita Tidak kita kosongkan dari perkara-perkara tersebut Makanya sebagian para ulama Mereka mengatakan poin yang paling pertama Jemaah sekalian Di antara poin yang paling pertama Untuk mendapatkan kehushu'an Di dalam sholat Adalah kita harus tanamkan dalam jiwa kita Kepada siapa kita berdiri Kita ini sedang menghadap kepada siapa? Adakah di antara kita Yang jika menghadap kepada gubernur misalnya Lalu dia tidak akan fokus Dia akan ya Gubernur lagi bercerita dengan dia Dia lagi main handphone Misalnya Gubernur lagi bercerita dengan dia Dia cuma lihat-lihat Gagak juga ini gubernur ke rumah Misalnya Tidak mungkin dia akan fokus Karena yang berdiri Yang bercerita di depannya Adalah gubernur misalnya Bagaimana kalau seorang hamba Sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya gubernur Rabbnya seluruh manusia Rabbun nas Rabbnya seluruh manusia Ketika dia sadar itu Maka dia akan berdiri dengan sebaik-baiknya Dia akan sholat dengan sebaik-baiknya Karena dia sedang menghadap kepada Allah yang selama ini memberikan segala kebutuhannya Dia tidak akan asal-asalan Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita Kalau kembali lagi kepada hadith kedua Dalam Arba'in An-Nawawiyah Al-Arba'in An-Nawawiyah Hadith Umar bin Khattab Ketika Malikat Jibril datang Dalam wujud seorang laki-laki Dan bertanya kepada Nabi Di antara pertanyaan beliau kepada Nabi adalah Akhbirni anil ihsan Kabarkan kepada aku tentang ihsan Tingkatan dalam Islam yang tertinggi Islam, iman Lalu tingkatan yang tertinggi Ihsan Apa kata Nabi Engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan engkau melihatnya Hadirkan kemuliaan Allah Kata para ulama Seakan-akan engkau melihat Allah Maksudnya Hadirkan kemuliaan Allah Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita beribadah kepada Allah Hadirkan kemuliaan Allah Kita sedang menghadap kepada Zat yang paling mulia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kita bukan sedang menghadap kepada Sesuatu yang biasa-biasa saja Kita sedang menghadap kepada Zat yang paling mulia Allah subhanahu wa ta'ala Kalau engkau tidak bisa melihat Allah Susah kita hadirkan Susah kita hadirkan Kemuliaan Allah Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak gangguan Maka kata Nabi Kalau engkau tidak bisa menghadirkan itu Maka yakinlah Allah sedang melihat dirimu Itu juga mendatangkan kehusyuan Bayangkan Kalau kita sedang solat Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita yakin Allah melihat Apakah kita akan Biasa-biasa saja dalam solat kita Kita yakin Allah sedang melihat solat kita Kita ingin menunjukkan kepada Allah Solat yang terbaik Karena kita tahu Allah sedang melihat kita Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya poin pertama Dalam kitab ini Disebutkan bahwa Menghadirkan Atau kesertaan hati di dalam Solat Hadirkan hati kita Dan kosongkan dari segala yang bisa Mengganggunya Dima'i dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dima'i dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala